Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Ya, buat kamu Penggemar motor Honda PCX Dan juga Imaha NMAX Kali ini keduanya mendapat saingan baru Yang cukup lumayan kuat dan kemungkinan Bisa merusak pasar keduanya Ya, motor itu adalah motor GPX Drone 2022 Penasaran dengan gimana fitur, model Dan juga spesifikasinya? Oke, langsung kita cek di video berikut ini Tapi sebelum mulai, tulang batu dulu dong untuk subscribe ya Oke, kita langsung cek gimana sih motor saingan Dari Yamaha NMAX dan juga Honda PCX ini Iya, GPX Drone 2022 Resmi diperkenalkan Skutik premium asal Thailand ini Siap mengganggu pasar Honda PCX 160 Dan Yamaha NMAX 155 Connected Di negeri gajah putih Lalu seperti apa sih? Fitur dan juga spesifikasi yang ditawarkan Model terbaru GPX Drone ini Iya, yang pertama Mesin baru 150 cc 4 katup GPX Drone 2022 Mendapatkan peningkatan performa mesin Dari model pendahulunya Seperti dikutip dari situs GPX Thailand GPX Drone 2022 Dibekali mesin baru 149,6 cc 1 silinder 4 katup Berpendingin cairan Padahal pun Mesin tersebut Memiliki spek diameter kali langkah 57,4 x 57,8 mm Dan sudah dibekali Sistem injeksi Dengan rasio kompresi mesin 11 banding 1 Dan penggerak CVT Namun sayangnya GPX tidak menyebutkan data tenaga Dan torsis kutik ini Tapi mereka berani menjamin Dibandingkan versi mesin 2 katup Mesin 4 katup Memiliki putaran startup 28% lebih baik Selain itu Disebut bisa menghemat konsumsi bahan bakar Hingga 16% Adapun Mesin GPX Drone Direkomendasikan diisi Menggunakan bahan bakar Dengan Ron 91 ke atas Dan soal kapasitas tankinya Mampu menampung Hingga 7,5 liter Oke berikutnya Dimensi dan kaki-kaki Soal dimensi GPX Drone memiliki lebar 760 Panjang 2000 Dan tinggi 1115 mm Sementara jarak sumber rodanya Yaitu 1350 mm Dan tinggi jog ke tanah Adalah 780 mm Dengan ground clearance Sebesar 107 mm Dan skutik ini Memiliki sudut putar Tersempit 42 derajat Dan punya berat kosong Seberat 140 kg Lanjut ke bagian kaki-akinya Menggunakan Pelek aluminium Ukuran 14 inci Dibalut profil ban 190 ring 14 Di depan Dan 110 per 80 ring 14 Di belakang Adapun Tekanan ban depannya Adalah 25 PSI Dan belakang 29 PSI Sedangkan Suspensinya Depan pake teleskopik Dan belakang Pake suspensi ganda Yang bisa disetel Preloadnya Sebanyak 3 level Lalu Untuk sistem pengeremannya Depan pake rem cakram 260 mm Dan belakang Pake rem cakram 220 mm Dan Sistem pengereman Di motor Juga sudah dilengkapi Dengan teknologi CBS Alias Combined brake system Seperti di Honda Oke Berikutnya Fitur dan harga GPX drone 1022 Fitur yang ditawarkan GPX drone 1022 Cukup kekinian Ada panel instrumen digital Lampu-lampu full LED Yaitu lampu utama Lampu rem Dan lampu sein Dan juga Dilengkapi fitur canggih Dan fungsional lainnya Seperti sistem kunci keyless Dan USB charging Di Thailand GPX drone Ditawarkan dalam 2 tipe Dan 2 varian harga Untuk versi standarnya Dijual 68.900 baht Atau setara 30.300.000 rupiah Sementara Untuk versi termahalnya Dilengkapi Sistem kunci keyless Dan dijual Seharga 72.800 baht Atau setara 32 juta Ya Untuk diketahui Drone GPX Merupakan skuter premium pertama Dari GPX Yang dibuat secara kerjasama Dengan brand SYM Atau SIM SIM atau Sanyang Motor Merupakan merk motor otomotif Ronda 2 Asal Taiwan Yang memang dikenal Dengan produk-produk Sekutiknya Oke Jadi itu adalah Motor GPX drone 2002 Cukup lumayan menarik Dan juga cukup lumayan keren Kira-kira Kalau masuk ke Indonesia Bakal rusak pasar Inmax dan V6 Oke Semoga semuanya yang menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk bantu Di like dan di share video ini Dan juga yang paling penting Untuk tolong Bantu subscribe ya Oke Stay tuned on my channel See you next video Sub indo by broth3rmax